la 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 laa Skin Me Headed Episode 62 guys oh my god karena disini makin seru banget karena udah banyak sekali skib import baru bahkan musuh jadi dari tim2 dia makasih kuat kata kalian guys tapi asli aku bakalaukan proporre tau video video deh guys, masih kalian semua udah tekan juga tuh mau like, harus like sebentar dengan satu langkah, kalian bisa mendadak menjadi auto sultan ya guys, jangan gak like, hati-hati guys, kalian akan cari, bocong bang Frost, nanti di episode 62 ini bakal diserang mendadak sama sekibu di toilet, profesor yang udah upgrade menjadi TV speakernya bang, gimana tuh keserangan kaget, profesor jadi TV speaker, oh yang TV-nya men yang ada speaker di dadanya itu, kita bakal langsung tonton aja guys ya, jadi inilah dia guys, episode 62 coy apa nih guys, itu lagi diperbaikin atau diambil part-partnya, oh diperbaikin guys, biar bisa jump lagi, mantap, itu ada yang nebak-nebak siapa, apakah ini serangan kagetnya, wih, dipake pingpong, ternyata begitu dia guys, serangan skill 1-nya si speakerman ya guys ya ternyata bisa mentali ke gitu guys, hebat sekali kalau kayak gini dia guys ya, jarang-jarang aku liat dia ngeluarin skill 1 ya guys ya liat, wih juga guys, serangan kaget guys, itu pada nyerang semua, sekibu di sekibu itu liat kroco dan sekibu di toilet liat heliconder, kalau kita liat disana dia ada asap-asap dan bakal keluar apa nih guys, kalau kita liat guys, oh my god oh my god, itu kaki, kayaknya kakinya si laba-laba ya guys ya, apakah ini adalah spider skibu di toilet wih, ternyata profesor guys, wih, ini yang kalian bilang ya kan, ini kan yang kalian bilang guys, dia menggunakan dadanya TV man Titan ya guys ya, dibadanya si profesor, profesor makin kuat, ini apakah profesor itu adalah seorang rajanya emang dari skibu di toilet atau kira-kira ada lagi nih guys, di atasnya, profesornya ada orang, kan dulu aku kiranya G-Man, ternyata di atasnya G-Man ada profesor terus di atasnya profesor, ada gak sih, coba kalian komen di bawah teori kalian seperti apa ya guys ya, nanti aku bakal kasih love komentar ke kalian guys sampe speak, sampe answer-nya pun jatuh guys, karena saking kerasnya suara dari dadanya TV man Titan itu guys wih, G-Man datang buat ngebaguin, jula, ini dia apakah ini raja dari skibu di toilet, karena kayaknya dia bakal ngeluarin bom nuklir buat ngacurin peta-peta guys wah, ini bakal jadi perang besar sih, waduh, waduh, ditembak semua, ini dia guys sih speak, speaker men, yang di-upgrab menjadi toilet, udah pake headset lagi guys wah, sangat seram sekali adik-adik bagaimana menurut kalian di episode 62 ini, menurutku ini adalah awal dari perang besarnya yang bakal terjadi nanti ya guys ya kayaknya bakal di episode 70 lah ya guys ya hahaha, iya, 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 iya sebelum kita nonton di episode 63, aku bakal bacain teori kalian terlebih dahulu guys Bang Frost, nanti episode 63 bakal datang skibu di toilet, banyak banget bang ke markasnya kameramen wah, gimana tuh guys, kan bukanya mereka udah pernah nyerang markasnya ya guys ya oh ini guys, Frost, nanti bakal ada squad dari skibu di toilet, nyerang markas kedua kameramen tapi untungnya ada titan kameramen yang datang buat nolongin bang, sama speaker titan juga datang wah, ini dia guys, kayaknya bakal seru ya guys ya jadi nanti bakal diserang markasnya, terus datang titan-titan guys gila, 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 gila kita liat lah guys, gimana guys soalnya udah serem sih ini dia pake senjata-senjata yang baru itu guys ya senjata pamungkas dari kameramen karena mudah sekali, perasaan kayaknya udah ada banyak sekali skibu di toilet yang mungkin dipustakan berarti saking banyak yang ada skibu di toilet sampai kayak kayak gitu ini, 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 ngeripi sih guys ini kripy sekali sih guys, kenapa? karena emang dari, tau kalian liat matanya aja yang liat ke atas kayak gitu guys wah, ini gimana menurut kalian apakah ini adalah skibu di toilet terkuat di center dulu sama si kameramen Nah datang radio man Cowok guys Yang warna merah Dikacu Sudah kalah Tolong Tidak ditolong dia guys Kasian Kasian guys Itu temannya kemana guys Oh senyata guys Markasnya diserang Wah serem sih guys Ini bukannya yang tadi ya Segebih toilet yang tadi Ternyata dia menyerang markasnya si kameramen Wow 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 Itu senyata apa tuh guys Guys Oh aku tau siapa itu guys Itu adalah kayaknya si speed Jadi biasanya kan Yang pertama kali kita lihat Itu adalah si skibih toilet Itu memiliki toilet Yang larinya kencang Nah Itu berhasil didapetin Sama si kubunya kameramen Akhirnya Dipretel Dan kita bisa mengendalikannya guys Untuk mengalahkan skibih toiletnya Dar 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 Ih kebal juga nih si skibih toilet guys Wush Itu dah guys Itu dah guys Ditembak Wam Jambur diri dong Wush Ternyata hebat sekali guys ya Wih Ini dia coy Nama skibidinya apa Kalau gak salah dulu guys Speaking di speed Coba kalian komen di bawah lagi Nanti aku kasih love komentar kalian Karena aku udah lupa juga guys Udah lama tuh guys Wush Terus Wah diketawain guys Dikasih tembakan langsung sama temannya Biar tau rasa kau Mampus Kita lihat guys Rame-rame Dikasih Mantap Itu dia Matanya udah gak ada guys Apakah ini masa lalunya guys ya Wih Wih Tuh Dibalas dendam guys Ini dia speaker Big ya guys ya Kamu bisa lihat itu Jangan itu udah disusut Jangan What What Ini yang baik apa yang jahat ya guys ya Kalau aku lihat sih yang jahat ya guys Ini adalah kubunya jadi skibih toilet Dan dia menggunakan pesawat nuklir Yang dimana dia tuh bisa ngeluarin nuklir guys Dar 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 Kena tembak semua coy Mampus gak tuh guys Itu ini kalian bilang Si kameramen titan sama speaker titan Danteng guys Menyelamatkan dunia guys Banyak sekali rame ya guys Ini banyak sekali ada pesawat pesawat pengangkut kameramen ya guys ya Keren serius sih episode 63 ini guys Nah ini ya guys episode 64 ya guys ya Ini kurang lebih kemarin udah kita reaction Coba aku pengen nonton lagi Sebelum kita nonton episode terbarunya 65 sama 66 ya guys Let's go everybody Oh my god Apa nih guys Oh Ini dia guys ya Yang diserang sama ini Nah ini adalah sebuah toilet oven guys Dimana dia tuh bisa masukin apapun Di dalam ovennya itu Ini sangat Sangat-sangat warisiasi sekali ya guys ya Oh my god Kami dateng nih si speaker titan yang terjemah tembakin Ah Spyker kameramen Mampus kok Ini yang oven guys Kalian liat ya guys ya Gila 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 Oh itu si G-Man sama si Skibidi toilet Bom Yang dimana dia tuh bisa ngeledak tinggi guys Dengan menggunakan bom-bom yang ada di Ah Untung aja si speaker kameramen ini memiliki sebuah tameng warna biru Dimana tameng ini sangat kuat sekali Untuk menahan segera senjata-senjata ya guys ya Kalian liat ya Setiap aja sih Kampung Di flash sama dia guys Udah nih Ngapain lagi nih guys Oh my god Nah ini dia Bom bunuh dirinya Jadi ketika berhasil di flash Dia bakal mengeluarkan bom bunuh diri Dimana ketika dia mati Dia bisa ngeluarin Dia bisa meledak gitu guys Kan disini juga kita liat Ada banyak sekali ada bom-bomnya ya guys ya Jadi waktu meledak nih guys Udah suka mudah Apakah kameramen mati Gak sih guys Udah Pasti udah kuat banget ya guys ya Gak mungkin dia kena kayak gitu Tuh malah Kalian liat Terlalu kuat nih guys Terlalu kuat nih guys Ini datang Segini-segini kerucu Langsung kabur Kena Langsung mati ya guys ya Dibom sama si titan kameramen Terlalu kuat sih menurut aku guys Kayaknya gak ada yang bakal bisa ngalahin dua brother ini deh Menurut kalian ada gak sih kira-kira guys Tih TV titan kemana Ada yang masih inget gak Sebenernya aku jadi Kayaknya sebelum-sebelum udah gak pernah liat Titan TV man ya Terus dulu disuruh kesana guys Disuruh ngecek ke tempat lain lagi guys Wah ini dua brother lah ini guys Gila-gila-gila Seru-seru Gimana menurut kalian di episode 64 ini guys Adanya Skibi di oven Bang Fros di episode 65 ini Si G-Man itu gak bener-bener dikalain Sama titan kameramen Sama titan speaker man Hah? Emang iya guys Bang ternyata kelemahannya G-Man itu disembur api sama kameramen titan Hah? Wah apakah ini bener-bener Si G-Man ini udah dimustahakan Sama mereka semua guys Bang Epic sekali Sumpah episode 65 ini bang Buruan nonton Sampai guys Daripada lama-lama ya guys ya Kita liatin coy Kira-kira apa yang terjadi disini guys What? Wih mana yang kalian bilang Ini mak Kubu kameramen malah dikalahin Pake besi-besi tajam guys Wih Itu dia Skibi di polisi Dia mau ngapain guys Ditembakin semua Wih di belakang kalian bisa lihat Ada banyak sekali Skibi di Yang tinggi-tinggi banget Yang makin menakutkan Dari semua penyerbuan Profesor Warframe guys Oh my god G-Man Gimana G-Man kalian bilang dikalahin Tapi kalau kita lihat Kayaknya si G-Man pemimpin Dia jadi bingung guys Siapa sih sebenarnya pemimpinnya Komen lah di bawah Sehingga kalian like dulu video yang bisa Satu like semoga kalian Satu langkah Kalian bisa mendadak menjadi Orang kaya guys Amin Yang kalian lihat Kalian kecari Pocok Lihat guys Dia ngapain lagi nih guys Betul yang datang Si kuhu dari Speakerman dan Titan Kita lihat ya guys ya Oke Lagi ngobrol Lagi ngomongin apa nih guys Goodbye What What G-Man ditinggalin sendiri Mau gak mau Dia ngulti guys What the flip Wah ini udah pasti Profesor Kau mimpinnya sih guys Jadi tadi mereka ini Ngobrol berdua Terus pada kabur Cuman G-Man gak kabur guys Jangan pada kabur Berarti kayaknya diserahin Semuanya ke G-Man Untuk melawan Titan-Titan ini guys Oh kasihan sih guys Kasihan sih guys Demi menyelamatkan temen-temennya guys Oke guys Ditembak-tembak Dan kalian lihat Mana ini kan disemburga Aduh Bacau lagi otaknya guys Aduh Tusenggol Gak punya tangan lagi guys Pake kepala lagi nyerahnya Kasian sekali Difresh Bisa kah Gak bisa difresh guys Gak bisa guys Gak bisa di spam-spam Di toilet ya Apa karena dia ditinggal sama temen-temennya guys Karena si G-Man ini sangat baik Dia mau Namengin temen-temennya Agar bisa kabur Terus dia bertahan disana guys Gak bisa di debak Waduh Ini kayaknya kalau solo-solo G-Man bisa menang nih guys Kalian bisa lihat ini juga Mereka berdua ini kesusahan Dipukul Ter Waduh Waduh Bledak Aduh guys G-Man guys Aduh 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 Di center Kuat sekali G-Man ini guys Aduh Waduh Matanya sudah guys Waduh Waduh Bisok Oh my god J-Man 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 Aduh Waduh Bisa Bisa nguruh api Lihat guys Baga mati Baga beneran mati Ya ampun Sudah beneran gosong sih guys Apa dia itu Waduh 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 Ternyata selama ini J-Man adalah seorang robot Yang cuma di cover Dimunakan biar lebih serem lagi Kamu lihat tuh nih Waduh Waduh Sedar wait a minute itu kalau kita lihat tadi perangnya itu ada sebuah toilet itu dia kebawah sebuah gentong yang dimana gentong itu bakal meledak gentong gas lah guys ya bisa dibilang buru diri tuh guys gue ngalahin si titan kameramen apa yang terjadi sekarang titan spiker wah ini kayaknya udah mulai memperang-perang akhir nih guys aduh dirasukin guys soalnya aku lihat disana ada listrik-listriknya di belakangnya guys jangan bilang beneran dirasukin coy terus itu masih mantap guys apa yang akan terjadi di episode selanjutnya yang dimana kalau kita lihat barusan nyanyi ada listrik-listrik dan kayaknya udah dirasukin sama parasit men bang frost episode 66 ini paling seru katanya speaker titan sama kameramen titan beneran kalah bang udah masuk beritanya terus siapa yang nanti bakal ngalahin si profesor dajal guys tapi tenang aja bang frost di episode 66 ini walaupun diserang masih ada woman-woman tv speaker sama radioman iya gak guys bang frost di episode 66 ini markas skipi toilet hancur dan mereka semua kabur untungnya bisa bang oke guys kita bakal tonton guys kayaknya bakal seru banget sih nih kalian banyaknya komen kayak gitu guys tapi kita lihat dulu loh guys kalian juga lihat dulu video ini guys kita lihat sebagainya satu langkah kembali kalian menuju surga amin ya kalian hati-hati guys sekarang akan dicari lihat guys videonya 3 menit guys apa yang terjadi coy ditembak-tembak oh ya bener guys ini markasnya kameramen beneran diserang waduh bisa sampe ancur-ancur begitu guys perang besar ini guys ini pake 2 basoka ini si abad guys kameramen guys terus ada helikopter kita lihat uh basoknya banyak sekali masih di babat guys di babat hutan nanti kalian lihat buset langsung mati semua terus kena laser nice nice ini kayaknya mereka lagi nungguin bala bantuan dari si titan nih guys ya cuman kalian lihat ini beritanya guys udah dikalainin sama profesor dan jimen kayaknya ini yang di episode 65 tadi deh kayaknya pas tadi itu dirasukin tuh si titan kameramen terus dia ngalain si titan speakerman dan akhirnya ketika titan speakerman udah kalah langsung dibunuh si titan kameramen dia diem doang karena dia lagi dirasukin sama parasif guys gila-gila udah kalah guys terus ada pesawatnya pesawatnya siapa nih guys tuh sampe jatuh di gitu gak sih ipadnya buat nonton ya guys ya karena udah ngeri guys mereka langsung kabur dong ya sekarang udah tau bakal ada bantuan guys tuh geter nih gitu sama mereka eh aduh ini kalian lihat skibid ini matanya lepas bagaimana guys ada cahaya-cahaya gitu guys ada cahaya apa tuh guys udah dapet lah kalian lihat di kombo apa mereka marah ini yang kayak kucu-kucu nih guys ya soalnya kalian lihatnya udah pada dikalain semua tapi kayaknya emang sebenarnya kabur sih ini yang kalian bilang kabur gak guys gilanya ada tentara kalian lihat lagi yang wadah tuh woman tuh guys woman guys woman guys kelihatan guys terus ada ini jalannya santai banget lagi guys lari dong guys lari dong nanti kamu kalah malah berabeh nanti ulusannya kan kita lihat lagi adik-adik terus dia ngapain tuh guys nembak-nembak dadar wuih ini dia kameramen woman guys yang kekuatannya tuh hampir sama setara dengan TV woman kalian lihat guys ini sumpah ini radioman jalannya santai banget tuh itu mau mati apa gimana nih lihat guys tembak-tembak guys sama ini guys parasit guys terus lihat di pasuk-paksuk lagi ini dia bisa TV man dan ini squad woman ada kameramen woman dimana layarnya bisa berubah jadi merah ada radioman woman ada TV man woman kayaknya udah cukup sih guys ya lebih OP daripada yang cowok-cowok menurut aku sih guys nah itu dia pacarnya si radioman ya guys ya lihat guys eh ini kayak belalang gak sih kakinya kalau kita lihat guys bener-bener tebelnya disini udah kayak belalang coy kita lihat guys ditembak menguntungannya berhasil ditembak kayaknya TV apa namanya woman kameramen yang nembak itu guys sebentar ya bukan nah ini juga OP kita belum ngeliat yang cewek yang make ini guys kayaknya kalau kita lihat lebih OP lagi sih sebenarnya karena kalau kita tahu sendiri para-para cewek yang ada di toilet ini lebih OP kan guys gila itu di alatnya guys ditepuk tangan guys kenapa dia geleng-geleng si TV woman ini udah paling kuat kayaknya dia guys ya terus radioman datang toss dia ya guys ya kita lihat kira-kira apa yang bakal keluar ini pasti ada sesuatu yang mengerikan yang keluar dari asap hitam itu guys kira-kira apa coba kalian tebak dulu ya guys ya di komen guys polisi lewat di sarbu guys di sarbu guys di sarbu guys kabur gak mereka nih oh wow mereka kabur lagi sedia-sia sama TV woman pake jurus kabutnya dia dan yang lain juga kabur terus sentoknya siapa kabur semua guys kabur kita ketiga lewat nice guys kita berhasil kabur kameramen kameramen di kareperamen untuk kita bisa bertubah guys ya apakah kita bakal bisa berhasil kabur dari tempat itu kita buka wah kayaknya ini adalah tempat persembunyian jadi ada beberapa tempat persembunyian si kameramen yang kedua berarti udah hancur ini yang ketiga banyak sekali TV man disini ya yang sekali guys markas besar ini guys apakah itu LCD man kalian perhatiin gak ini kayak TV guys ini gede banget coy apakah itu adalah LCD man atau Videotron man ini kayaknya lagi ngasih tau kita oh ini dia profesor TV man aku yakin sih bakal ada TV man yang gede guys ya yang lebih gede daripada Titan TV man guys ini kalian liat ada gambar TV soalnya jadi dia adalah spesialis TV eh Videotron sih atau LCD man ada yang tau gak itu apa itu gak tamat soalnya guys coba kalian tebak sekarang di kolom komentar next video di episode 67 aku bakal bacain teori kalian semua lagi guys ya terima kasih seletanku kapos diamond banyak kali pengikutnya selamat menikmati